Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Teman-temanku, kali ini saya akan membuat sabun serba guna ya Sabun yang bisa untuk mencuci piring, bisa untuk mencuci baju, untuk mencuci motor, untuk mencuci perabotan dan lain-lain Nah yaitu sabun colek ya, saya akan membuat sabun colek dengan cara yang mudah seperti itu ya Nah bahan-bahan yang dibutuhkan atau diperlukan apa saja teman-temanku Yaitu saya menggunakan teksapon Ya teksapon 100 gram ya teman-teman Ini teksapon 100 gram Dan sodium sulfat Sodium sulfat saya menggunakan 30 gram Nah saya menggunakan Marlon atau ABS ya Itu 20 gram Kemudian taleg Taleg saya menggunakan 400 gram ya teman-teman Menggunakan 400 gram Gliserin Nanti saya menggunakan 20 mili ya Pengawet cair Nanti saya menggunakan 3 mili Parfum Saya menggunakan 10 mili Pewarna secukupnya Pewarna secukupnya Kemudian Airnya saya menggunakan 500 mili ya teman-teman Seperti itu Nah bagaimana cara membuatnya Seperti ini teman-teman Nah pertama-tama kita masukkan teksaponnya ya teman-teman Teksapon kita masukkan Teksapon ini 100 gram ya Teksapon kita masukkan 100 gram Kemudian kita masukkan Marlon atau ABS ya Ini 20 mili Nah selanjutnya kita aduk teman-teman Kita aduk dulu Nah kita aduk seperti ini Selanjutnya kita masukkan sodium sulfat ya Nah sodium sulfat kita masukkan Sampai mungkin teman-teman Sampai menyatu ya Ini teman-teman kita masukkan seperti ini Ini teksapon Ini teksapon Marlon atau ABS Dan sodium sulfat ya Kemudian kita masukkan ya Airnya 250 mili dulu ya Kan airnya menggunakan 500 mili Sekarang kita tuangkan separohnya dulu Jadi 250 mili Nah seperti ini teman-teman Setelah kita aduk seperti ini ya teman-teman Dan homogen seperti ini Nah menyatu seperti ini Sekarang kita tambahkan parfumnya teman-teman Parfum saya pakai 10 mili Glicerin saya pakai 20 mili ya teman-teman Nah manfaat glicerin ini nanti sebagai pengkilap ya teman-teman Sebagai pengkilap dan sebagai pelembut ya Kemudian pengawet cairnya saya pakai 3 mili ya teman-teman Ini saya pakai kateban atau karton Saya pakai 3 mili Selanjutnya kita Aduk lagi seperti ini Dan kita tambahkan airnya teman-teman Airnya yang 250 mili tadi kita tambahkan Nah ini sedikit-sedikit kita aduk ini Kita aduk teman-teman pelan-pelan saja Kemudian kita tambahkan pewarnanya Kita tambahkan pewarnanya Seperti ini teman-teman Dan yang terakhir taleg-talegnya ya Taleg kita tambahkan sedikit demi sedikit Dan yang terakhir ini Kita tambahkan tabak Sampai jumpa Kalau kita tambahkan ya teman-teman Untuk talepnya ini relatif ya teman-teman Bisa 400 gram atau 500 gram ya Itu relatif tinggal nanti kita lihat teksturnya ya Nah seperti ini teman-teman Tekstur sudah berubah seperti ini ya Seperti ini Jadi untuk teksapon dan ABS-nya Untuk bahan busanya ya Untuk mengangkat kotoran Seperti itu Sodium sulfatnya untuk pengental Gliserinnya untuk pengkilap, pelembut Dan talepnya juga untuk menyatukan juga ya Mengentalkan juga dan untuk nanti ketika kita menggosok Talepnya kan bisa membantu untuk menggosok itu Parfum, pewarna, dan pengawet Itu manfaatnya masing-masing ya Seperti itu teman-teman Hasilnya seperti ini Ini jadi sabun colek ya teman-teman Nah sekarang kita coba busanya ya Kita coba busanya Kita coba busanya Kita taruh di ini Ini ada airnya sedikit di piring Kita coba Oh ini ya teman-teman busanya melipah ya Seperti ini teman-teman Nah ini Jadi sabun colek ini manfaatnya banyak sekali ya Bisa untuk mencuci Mencuci piring perabotan Mencuci baju Mencuci motor Dan lain-lain Intinya ini sabun serbaguna Multi fungsi Seperti itu teman-teman ya Nah misalnya bisa dipakai untuk Kebutuhan rumah tangga Ataupun kalau Mau untuk tambahan usaha Bisa ya kita kemas seperti ini teman-teman Misalnya kita kemas seperti ini ya Ini sudah jadi sabun colek Ini Seperti ini Misalnya seperti itu teman-teman Bisa kita kemas seperti ini Wah ini sabun multi guna ya Multi fungsi Bisa untuk pakaian Bisa untuk Sabun cuci piring Perabotan rumah tangga Untuk mencuci Sepeda motor Dan lain-lain ya Seperti ini Tinggal tutup seperti ini teman-teman Ini kalau Ini saya taruh ke bawah dulu ya Ini busanya seperti ini teman-teman Ini busanya ini Nah ini Ini kalau mau dikemas seperti ini bisa Nah misalnya kita kemas seperti ini ya teman-teman Kita kemas seperti ini Terus kita kasih label misalnya Seperti ini Kita kasih label Ini bisa kita pasarkan Bisa kita titip-titipkan di toko kelontong Atau bisa dijual di tetangga-tetangga Seperti itu ya teman-teman Nah seperti itu teman-teman Tadi dengan resep yang tadi Dengan kalkulasi 8 ribu ya Itu bisa menjadi Sembilan wadah seperti ini ya teman-teman Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Itu ya Itu Dengan Kalkulasi bahannya 8 ribu ya Seperti itu 8 ribu jadi Sembilan Wadah seperti ini Nanti tinggal Kalau kita memang pengen Buka usaha Tinggal nanti Disesuaikan aja Wadahnya Tempatnya Seperti itu Ya Saya kira cukup sekian Video dari saya Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan untuk Untuk temanku yang Sekiranya video ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu Like, komen, dan subscribe Salam Ginis-ginis Maturlun Sampai jumpa